Kita menyambut perayaan Tuhan. Kita menyambut hari sabat. Kita mengikut perjanjian baru. Setiap kali kita mengatakan ini, kita perlu tertanya-tanya betapa bernilainya kebenaran ini sehingga Tuhan mengorbankan nyawanya dan menumpahkan darahnya untuk menyampaikannya kepada anak-anak yang paling dia kasihi. Ia merupakan karya rohani yang diberikan kepada kita, anak-anak yang dikasihi. 13 tahun selepas menjual wilayah Alaska dengan harga 7.2 juta dolar, orang Rusia mungkin meratap apabila mereka menyadari bahawa emas bernilai 300 juta dolar ditanam di sana. Orang yang tidak memahami nilai hari sabat, pascah, atau tujuh perayaan dalam tiga kali sepenuhnya mungkin tertanya-tanya betapa berharganya menyambut hari sabat dan betapa bernilainya menyambut perayaan. Jadi, mereka hanya berfikir, Tuhan menyuruh kita untuk menyambutnya, jadi kita perlu menyambutnya. Namun, ia tidak betul. Hari sabat yang kita sambut sekarang mengandungi nilai yang besar. Tertulis, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dengan memikirkan hal ini, kita harus tahu sebab mengapa Tuhan cuba memberi kita kebenaran yang berharga ini sehingga menumpahkan darahnya. Kita tidak harus hanya pergi ke gereja setiap hari sabtu. Ada lebih banyak nilai daripada itu dalam perjanjian baru. Jika kita gagal memahami nilai sebenarnya, kita akan mengabaikan hari sabat, pascah, perayaan dan perjanjian baru. Adakah ia begitu penting? Syaitan sentiasa membisikkan godaan rohani. Ada rancangan jahat iblis untuk mengambil kebenaran daripada kita. Jadi Tuhan telah berkata apa? Apakah yang harus kita lakukan sehingga dia datang? Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Fikirkan tentang rupa luaran Alaska. Di situ tidak boleh diternak. Orang tidak boleh tinggal di sana. Ia mungkin kelihatan tidak bernilai kerana segala-galanya tersembunyi di dalamnya. Sama juga dengan hari sabat dan perayaan yang kita sambut. Sama juga kebenaran perjanjian baru yang Tuhan ajarkan kepada kita apabila dia datang ke bumi ini dalam badan manusia untuk kali kedua pada akhir zaman. Kerana itu sangat berharga, tertulis, yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nilainya adalah abadi. Ia tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, betul? Alkitab ialah firman Tuhan yang mengajar kita hanya kebenaran. Ia kitab kebenaran. Ia tidak pernah menipu kita dengan memberikan sesuatu yang tidak bernilai sebagai sesuatu yang bernilai.